Nah sekarang kalau Bapak Presiden menyampaikan itu poinnya apa yang pertama yaitu supaya kita berhati-hati yang kedua adalah bahwa kondisi kita sebenarnya lebih baik dibandingkan banyak negara lain nah itu kan sebenarnya poin jadi satu sisi kita bersyukur kita optimistik tapi di sisi lain kita tetap mesti berhati-hati perekonomian harus dikelola dengan secara hati-hati itu yang yang kalau kita mencoba bisa mencoba untuk menafsirkan ya apa yang disampaikan medcom.id a part of media group network